Penita berusia 55 tahun ditemukan tewas mengenaskan di belakang rumahnya di Dusun Seruam, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat berhasil 11 Januari 2020. Korban ditemukan dalam keadaan parang masih menancap di tubuhnya. Mayat korban, Sartini, ditemukan oleh tetangganya ponikem 40 tahun saat akan mengantarkan pesanan belanjaan milik korban. Dikutip dari Tribun Medan, ponikem yang syok melihat kondisi Sartini lantas menjerit dan meminta tolong kepada warga sekitar. Korban ditemukan dalam keadaan terlentang dengan kondisi golok atau parang menancap di sekitar area vitalnya. Ponikem saat itu akan mengantarkan pesanan belanjaan Sartini pada Senin 11 Januari pada pukul 7 pagi. Sebelumnya pada Sabtu 9 Januari, korban meminta pesanan sayur kepada ponikem untuk diantar ke rumahnya pada Senin pagi. Warga yang mengetahui Sartini tewas lantas melapor ke Posekwala. Kaposekwala AKP Bevan Raga Utama mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah barang bukti saat melakukan pemeriksaan. Pihaknya menemukan dua kayu sepanjang 50 cm dengan bercak darah, satu bambu dengan panjang 1,2 cm, dan satu besi bulat sepanjang 1,5 meter. Bevan menunturkan pihaknya menemukan luka di bagian perut dekat alat vital, luka di pergelangan tangan kiri, luka sayatan, dan luka tusuk di kepala kiri. Kini pihaknya masih terus mengungkap motif pembunuhan yang menewaskan Sartini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!